Lari dengan tekun Karena kita mempunyai banyak seksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlombat dengan tekun dalam perlembaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 Alkitab Ibrani 12 ayat 1 mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menjalani kehidupan Kristen dengan tekun Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian, kita dikelilingi oleh banyak saksi yang menyaksikan iman kita. Mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita, memberikan contoh dan dorongan bagi kita untuk terus berjuang. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita sebagai manusia. Seringkali kita terbelenggu oleh dosa dan beban-beban yang membuat kita lamban dan lemah dalam iman. Namun, Allah mengajak kita untuk melepaskan segala hal tersebut agar kita bisa berlomba dengan tekun. Perlembaan ini bukanlah perlembaan biasa, melainkan perlembaan yang diwajibkan bagi setiap orang percaya. Kita harus berlomba dengan tekun tanpa menyerah dan tanpa mengurangi intensitas perjuangan karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan saat kita fokus pada Tuhan dan menyerahkan segala. Kebeban dan dosa kepadanya, kita akan mampu berlomba dengan tekun. Kita akan mampu menghadapi perintangan-perintangan yang ada di depan kita dan kita. Akan mampu mencapai tujuan kita sebagai orang percaya. Dengan menjalani kehidupan Kristen dengan tekun, kita akan menjadi saksi bagi orang lain dan memberikan contoh yang baik untuk mereka. Maka, marilah kita mempraktikan pesan dari Ibrani 12 ayat 1 ini dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang merintami dan berlomba dengan tekun dalam. Perlembaan yang Tuhan wajibkan bagi setiap orang percaya.